Halo Sobat Semua, berjumpa lagi bersama Dapur Erlangga ya Hari ini Dapur Erlangga membagikan tutorial cara membuat es alpokat cincau dan kulang kaling yang enak, segar dan pastinya cocok untuk ide jualan ya Untuk membuat es alpokat ini, bahannya sangat mudah dijangkau, jadi jika ingin membuat usaha di bidang minuman dengan resep ini, sangat aku rekomendasikan ya Sobat Perpaduan rasa gurih pada alpokat, susu, dan bahan pelengkap lainnya, membuat minuman ini mempunyai cita rasa yang unik Nah Sobat yang penasaran dengan es alpokat cincau dan kulang kaling ala Dapur Erlangga, tonton video ini sampai habis ya Untuk bahan yang pertama, siapkan 250 gram biji kulang kaling Dua lembar daun pandan Pewarna makanan warna merah secukupnya Kemudian 500 ml air Langkah berikutnya, rebus semua bahan tersebut sampai mendidih Setelah itu, segera angkat dan tiriskan ya Kemudian untuk bahan pelengkap lainnya, siapkan 15 gram nutrijel cincau Lalu masukkan bubuk nutrijel ke dalam panci atau wajan Setelah itu tuang 600 ml air Masak hingga mendidih, setelah itu tuang dan dinginkan Selanjutnya, setelah nutrijel dingin, potong kotak-kotak menjadi beberapa bagian ya Sobat Kemudian untuk bahan pelengkap lainnya, siapkan 3 sendok makan biji selasi Rendam dengan air hangat secukupnya seperti ini ya Berikutnya, siapkan 6 buah alpokat yang sudah matang seperti ini Kemudian belah menjadi 2 bagian Setelah itu, ambil dagingnya ya Sobat Untuk membuat air salpokat, usahakan menggunakan jenis salpokat mentega agar rasanya tidak pahit Selanjutnya, untuk bahan kuah Siapkan 500 ml susu full cream Kemudian siapkan 200 gram susu kental manis ya Lanjut campur kedua bahan tersebut menjadi satu Kemudian aduk sampai merata Untuk meraci es ini, siapkan gelas Kemudian masukkan potongan alpokat secukupnya Setelah itu, masukkan biji kolang kaling secukupnya Lalu tambahkan potongan nutrijel cincau Kemudian tambahkan 1 sendok makan biji selasi Langkah berikutnya, tuang kuah susu secukupnya Dan yang terakhir, agar susu lebih nikmat Tambahkan es batu yang sudah dihancurkan secukupnya ya Nah sobat, es alpokat cincau dan kolang kalingnya sudah jadi ya Siap disajikan Semoga resep ini bermanfaat bagi sobat semua Jika sobat suka dengan video ini Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke media sosial sobat Agar channel ini semakin berkembang dalam membagikan tutorial memasak lainnya Nah selamat mencoba Terima kasih ya sobat Sampai jumpa